Setelah Umar bertemu Ali, Umar mengatakan, Wahai Ali, aku sudah menemukan Uwes, segeralah engkau menjalankan wasiat Nabi SAW kepadanya. Akhirnya Ali pun meminta agar Uwes ini memohonkan ampun dirinya kepada Allah. Setelah itu tersebarlah bahwasannya Uwes Al-Qurni ini doanya dahsyat. Didengar penjuru langit, orang-orang pun berbondong-bondong mencari Uwes untuk memohon ampunkan diri mereka kepada Allah. Tapi mereka tidak menemukan Uwes pada saat itu. Beberapa tahun setelah itu dikatakan Uwes ditemukan berada di Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang seorang pemuda miskin, pengembala kambing yang mana beliau tinggal di Padang Tandus di negeri Yemen. Satu hari ketika Umar bin Khattab akan berkunjung ke Makkah, melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib, Raja Allahuan, kalau kalian nanti ketemu sama Uwes Al-Qurni dari suku Qoran di Yemen, mintalah kepadanya agar dia beristighfar untuk Allah kepada kalian. Baik ya Rasul, ini Umar bin Khattab dan Ali sembari sedikit bingung. Sepanjang jalan itu Umar dan Ali mikir, Rasulullah memerintahkan kami untuk menemui seorang pemuda yang namanya adalah Uwes Al-Qurni. Kirinya pemuda tersebut ada bekas penyakit kulit di pundaknya sebesar dirham. Ini maksudnya apa? Bukankah Rasul orang yang doanya tidak pernah meleset? Orang yang doanya yang pasti dikabulkan adalah Baginda Rasul SAW. Kenapa beliau sendiri menyuruh kami mencari pemuda bernama Uwes Al-Qurni dan minta doa darinya? Apa enggak kebalik nih? Orang datang berbondong-bondong menemui Baginda Rasul SAW meminta doa. Dari segala penjuru negeri datang ke Mekah mencari Baginda Rasul. Karena doa Nabi enggak mungkin meleset. Seorang kekasih Allah. Sehingga Umar ini bingung. Akhirnya samikna wa to'na. Sampai Umar bin Khattab ini terus mencari tahu. Setiap tahun itu bertanya kepada Jama'ah Haji dari Yemen. Apakah ada dari kalian yang bernama Uwes Al-Qurni? Terus dicari sama Umar. Tanya kesana dan kemari, setiap orang ditanya. Ada yang kenal enggak sama Uwes Al-Qurni? Sampai kemudian ada orang. Yang menunjukkan wahai Umar. Kalau engkau ingin tahu orang yang bernama Uwes Al-Qurni? Tuh orangnya. Yang sedang menggendong ibunya. Umar kaget. Terperanjat luar biasa. Ada seorang pemuda yang tampangnya itu orang biasa. Pakainya kumal. Cuma yang Umar kagumi adalah. Pemuda ini sedang tawaf mengeliling Ka'bah. Dengan menggendong ibunya. Umar bin Khattab bergumam. Oh, ini barangkali sebabnya kenapa baginda Rasul SAW menyuruh saya menemui Uwes Al-Qurni minta doa kepadanya. Oh, barangkali ini sebabnya dia sedang menggendong ibunya keliling Ka'bah. Untuk melaksanakan tawaf. Diperhatikan satu putaran sampai tujuh putaran selesai. Umar bin Khattab menghampiri Uwes Al-Qurni. Diajak Uwes Al-Qurni ini berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab. Yang dari perbincangan itu, Umar bin Khattab kaget luar biasa. Kagetnya kenapa? Ternyata Uwes Al-Qurni ini pemuda yang luar biasa hebatnya. Dia Uwes memiliki seorang ibu yang sudah tua rentah. Dan juga ibunya ini lumpuh. Tapi Uwes Al-Qurni ini selalu memberikan makanan. Semua kebutuhan ibunya yang lumpuh ini dipenuhi oleh Uwes Al-Qurni. Makan disuapin. Minumnya diambilkan. Dimandikan. Dipelihara betul olehnya. Dibersihkan tubuhnya. Diganti pakaiannya sampai kata ibunya. Wahai Uwes. Semua kebutuhan ibu sudah kau penuhi, nak. Semua yang ibu minta sudah kau berikan. Kau memberikan apa yang ibu minta. Semua sudah terpenuhi. Cuma satu, nak, yang belum terpenuhi. Kata Uwes Al-Qurni. Apa itu, bu? Katakan ibu mau apa. Akan Uwes penuhi. Kata ibunya. Begini anakku. Ibu ingin sebelum ibu meninggal dunia. Sebelum ibu menghembuskan nafas terakhir. Ibu pengen naik haji ke Mekah. Mendengar ini, Uwes Al-Qurni lemas. Bingung. Bimbang luar biasa. Disangka mau minta makanan atau apa. Ternyata ibunya ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Bingungnya kenapa? Karena Uwes ini tinggal di Yaman. Jarak Yaman ke Mekah itu bukan jarak yang dekat. Pakai pesawat saja kira-kira sekarang itu sekitar 3 jam. Uwes Al-Qurni tidak memiliki kendaraan. Kuda misalkan. Kledai juga. Untah. Dia tidak punya apa-apa. Tapi yang Uwes pikir. Tiap yang ibu minta harus aku penuhi. Sebagai baktiku kepada ibuku. Akhirnya kata Uwes Al-Qurni. Baik, bu. Kalau memang itu yang diinginkan ibu. Aku akan penuhi. Tetapi bingung nih Uwes. Bagaimana caranya agar aku bisa membawa ibuku ke Mekah. Kalau maunya kendaraan harus ada uangnya. Uang dari mana? Sedangkan Uwes ini hidup dalam keadaan miskin. Tetapi lihat Uwes Al-Qurni tidak putus asa. Pokoknya ibu harus aku bawa dari Yaman ke Mekah untuk beribadah haji. Apapun caranya. Akhirnya Ikhwatil Iman. Uwes ini punya ide. Kalau begitu. Aku akan menggendung saja ibuku. Karena hanya itu saja satu-satunya cara. Nah. Kira-kira delapan bulan lamanya. Ketika masih jauh jaraknya dari bulan haji ini. Masih lama kisaran delapan bulan. Uwes Al-Qurni. Dia memiliki anak lembu. Lembu yang masih kecil. Kemudian dibikinlah kandang di sebuah bukit. Setiap hari. Setelah dia memberikan sarapan kepada ibunya. Melayani kebutuhan ibunya. Uwes Al-Qurni ini. Datang ke bukit pagi-pagi. Setiap pagi. Ngapain Uwes? Dia menggendong anak lembu itu. Digendong ke punggungnya. Naik ke bukit. Turun lagi ke bukit. Naik lagi. Turun lagi ke bukit. Terus dengan menggendong anak lembu itu. Awalnya Uwes kesulitan. Keberatan. Maksudnya Uwes ini latihan. Supaya nanti. Ketika ingin melaksanakan haji. Uwes pergi ke Yaman. Menggendong ibunya sudah terbiasa. Naik bukit. Turun lagi dari bukit. Gitu terus setiap hari. Setiap pagi. Selama delapan bulan lamanya. Setiap hari Uwes Al-Qurni itu latihan. Sampai orang-orang melihat itu bingung. Uwes itu lagi ngapain? Bahkan sebagian orang mengatakan. Uwes ini udah gila. Setiap hari dia datang ke bukit. Menggendong anak lembu. Naik turun bukit berkali-kali. Lari jalan. Lari jalan. Dengan menggendong anak lembu. Ngapain dia ini? Ternyata ketika waktu itu telah tiba. Di bulan syawal. Dia perkirakan bahwa saya ke Mekah. Kurang lebih satu bulan jalan kaki. Maka dari bulan syawal ini. Uwes Al-Qurni sudah siap-siap. Suatu pagi. Uwes ngajak ibunya. Ayo bu. Kita pergi ke Mekah. Melaksanakan ibadah haji. Ibunya seneng. Naik apa wahai anakku? Kita jalan kaki bu. Tapi naik. Ibu kan gak bisa jalan. Uwes katakan ibu tenang saja. Ibu akan saya gendong ke Mekah. Allahu Akbar. Karena memang waktunya lama. Dari masa latihan. Sampai datangnya hari haji. Pergi ke Mekah. Delapan bulan. Latihan mengangkat anak lembu. Naik turun bukit. Sampai anak lembu itu besar. Jadi badan Uwes Al-Qurni sudah terbiasa dan kuat. Badannya kekar. Ototnya itu muncul. Kuat luar biasa. Akhirnya. Bu. Ibu akan saya gendong. Apa kamu kuat nak? Kuat bu. Itu ibunya dinaikkan ke punggung. Uwes Al-Qurni menggendong ibunya ya ringan. Enteng saja itu. Kenapa? Karena dia sudah latihan delapan bulan lamanya. Menggendong anak lembu. Sampai dikatakan lembu itu. Udah seberat seratus kilogram. Delapan bulan. Sehingga ototnya kencang. Kuat. Menggendong ibunya terasa ringan. Digendong. Bayangkan teman-teman. Dari Yaman menuju Mekah. Jarak tempu yang sangat jauh. Menembus gunung pasir yang panas dan tandus. Terik matahari pun diterjang oleh Uwes. Keringat bercucuran udah dia pedulikan. Kakinya melepuh. Karena menginjak pasir yang panas. Dia gendong ibunya itu. Subhanallah. Jadi ketika tengah hari dia menemukan pohon kurma. Uwes pun berteduh dengan ibunya. Setelah itu jalan lagi puluhan kilometer. Digendong lagi ibunya. Nemu pohon lagi berteduh sebentar. Sekedar melepaskan lelah. Terus berjalan lagi. Sampailah kemudian satu bulan. Hampir dua bulan. Wallahu'alam. Akhirnya dari Yaman. Tibalah Uwes dan ibunya. Di Mekah. Sampai di Mekah pun. Ibunya pun tetap digendong oleh Uwes. Dia melakukan tawaf. Sa'i. Wukuf semua pelaksanaan ibadah haji. Umar. Mendengar cerita dari Uwes. Menangis beliau. Inilah yang menyebabkan Uwes Al-Korni. Memiliki posisi istimewa di mata baginda Nabi. Karena memang pada waktu itu. Memang gak ada pemuda senekat Uwes Al-Korni. Menggendong ibunya. Dari Yaman ke Mekah. Melaksanakan ibadah haji. Ini adalah fenomena yang langkah. Apalagi di zaman kita sekarang. Ini gak ada. Mana ada seorang anak menggendong ibunya. Jangankan ke luar negeri. Ke puskesma saja. Kita ini manggil beca. Nyuruh orang kadang-kadang. Gak bisa kita menggendong sampai di tempat yang dituju. Jadi pemandangan yang sangat langka. Uwes Al-Korni. Pemuda yang sangat dikagumi oleh para malaikat. Walaupun dia kalau dilihat secara ibadah. Dibandingkan dengan Umar bin Khattab dan Ali radiyallahu'an. Lebih banyak ibadahnya Umar bin Khattab dan Ali radiyallahu'an. Tetapi Uwes Al-Korni karamahnya ini muncul ketika dia sudah berbakti kepada orang tuanya. Sampai baginda Rasul pun meminta Umar bin Khattab datang menemui Uwes Al-Korni minta doa darinya. Ini kan yang membuat Umar bin Khattab agak bingung di awal. Sedangkan orang yang doanya paling mustajab ya baginda Rasul. Gak ada orang yang paling doanya mustajab kecuali baginda Rasul. Tapi baginda Rasul s.a.w. mengajarkan kepada Umar bin Khattab bahwa ibadah yang kita laksanakan belum mencapai kepada titik puncaknya. Apa itu sebelum kita berbakti kepada orang tua? Itulah yang ditunjukkan oleh Uwes Al-Korni yang bisa menjadi iktibar bagi kita. Ibadah Umar bin Khattab memang luar biasa. Solat malamnya, puasanya, jihadnya, sedekahnya, perjuangannya membela baginda Rasul luar biasa. Tetapi semua itu belum sempurna, tak kalah belum berbakti kepada orang tua. Jadi ketika mendengar cerita dari Uwes Al-Korni ini, Umar melongok. Selama ini ibadah saya, saya anggap sudah bagus, sudah layak, sudah mantap. Ternyata ada yang lebih hebat, yakni Uwes Al-Korni. Dengan dia menggendong ibunya, sehingga ibunya berdoa. Ya Allah, jadikan anakku Uwes Al-Korni sebagai penduduk surga. Allah. Karena dia sudah menggendongku dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bukan hanya itu, tapi dia berbakti kepada ibunya luar biasa. Inilah yang harus kita ikuti sebagai seorang anak. Ikhwat Al-Iman, akhirnya singkat cerita, Umar pun meminta dimohonkan istighfar untuknya kepada Allah. Uwes mengatakan, engkau lebih layak memintakan istighfar untukku. Aku hanyalah manusia biasa, kata Uwes. Kata Umar, tidak lahi Uwes. Rasul merekomendasikan dirimu. Berdoa lah kepada Allah untukku. Baiklah, kata Uwes. Uwes pun berdoa kepada Allah. Yang mana ketika dia berdoa, langit Allah bergetar. Kemudian setelah memohonkan ampun untuk Umar bin Khattab, Umar keliling nih, mencari Ali bin Abi Tolik. Mana Ali? Mana Ali? Setelah Umar bertemu Ali, Umar mengatakan, wahai Ali, aku sudah menemukan Uwes. Uwes, segeralah engkau menjalankan wasiat Nabi SAW kepadanya. Akhirnya Ali pun meminta agar Uwes ini memohonkan ampun dirinya kepada Allah. Setelah itu tersebarlah bahwasannya Uwes Al-Qurni ini doanya dahsyat. Didengar penjuru langit. Orang-orang pun berbondong-bondong mencari Uwes untuk memohon ampunkan diri mereka kepada Allah. Tapi mereka tidak menemukan Uwes pada saat itu. Beberapa tahun setelah itu, dikatakan Uwes ditemukan berada di Arab. Yang mana dia sedang memungut sisa makanan orang yang masih bagus, dibersihkan sama Uwes, dipanaskan kembali, kemudian dibagikan antara dia dengan orang-orang miskin. Uwes menyampingkan dunianya hanya untuk berbakti kepada ibunya. Uwes hidup sejaman dengan Rasul. Tapi Uwes tidak sempat berjumpa dengan Rasul SAW dengan mata kepalanya sendiri. Makanya Uwes disebut dengan istilah tabiin. Beliau kalau sempat melihat Nabi saat itu, maka beliau akan dikatakan sebagai sahabat Rasul. Karena syarat sahabat adalah melihat Rasul dengan fisik. Interaksi dengan Rasul SAW. Karena beliau saat Nabi meninggal beberapa hari, baru beliau tiba di Madinah. Tapi jelas, beliau SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, Afdol tabiin. Generasi tabiin yang paling afdol setelah sahabat adalah Uwes al-Korni. Inilah kisah Uwes al-Korni yang bisa kita ambil ibrohnya. Pemuda yang tidak terkenal di bumi. Namun, dia menjadi selebriti langit. Dikenal oleh seluruh penduduk langit. Semoga kisah ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu'en la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.